Dia adalah seorang pria berbaju merah. Dia tinggi dan tampan, dan matanya seterang bintang. Sekali melihatnya, seseorang akan terhanyut dalam pikiran mereka. Pria yang tampan sekali, semua orang terkejut, bahkan Linglian Hua dan yang lainnya pun tergoda. Penampilan dan temperamennya dapat membuat banyak wanita jatuh cinta padanya. Namun di saat berikutnya, mereka tercengang saat melihat tingkat kultifasinya. Dia berada di surga kedua alam bijak. Mereka memandangnya dengan jijik. Kondisi kultifasi seperti itu cukup baik di dunia luar. Namun, di hadapan para jenius dari Rasroh, itu bukanlah apa-apa yang terlemah dari mereka berada di surga kedua alam sage. Banyak dari mereka berada di surga ketiga. Orang-orang di luar lembah tercengang. Siapakah pria ini? Apakah dia orang legendaris dari alam bintang pertama? Saudara Lin, Sen Jingkyu menatap Lin Xuan dan memanggil dengan lembut. Lin Xuan datang ke sisinya dan mengusap rambutnya. Lalu, dia bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kamu begitu lambat? Anggurnya mulai dingin. Dia mengangkat kepalanya dan menatap orang-orang di depannya, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Orang-orang dari klan Roh, apakah mereka di sini untuk mencarimu? Anda adalah suami dari sang santa. Nak, cara tercelah apa yang kau gunakan untuk menyihir santa kita? Berlututlah dan terima kematianmu. Hari ini aku akan menghancurkan jiwamu. Beberapa pria dari suku Roh berjalan keluar sambil memancarkan aura yang kuat. Lin Xuan mengerutkan kening. Sepertinya mereka tidak datang ke sini dengan niat baik. Dia ingin mentraktir mereka minum, tetapi sepertinya itu tidak perlu. Sen Jingkyu juga mengirimkan transmisi suara. Saudara Lin, berhati-hatilah. Orang-orang ini ada di sini untukmu. Namun, aku akan membantumu menghadapi mereka. Lin Xuan mendesah dalam hatinya. Sepertinya kehidupan Sen Jingkyu tidaklah mudah. Bagaimanapun juga, dia adalah orang luar. Beberapa anggota suku Roh tidak puas menjadi orang suci suku Roh. Sepertinya mereka bukan teman. Kalau begitu, kalian harus segera pergi. Kalian tidak diterima di sini. Lin Xuan berkata dengan dingin. Dia tidak langsung menyerang. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang suku Sen Jingkyu. Jadi, dia tidak ingin menyerang suku Roh kecuali dia tidak punya pilihan lain. Nak, kau ingin mengusir kami. Apakah Anda memiliki hak untuk melakukannya? Seorang pria berjalan keluar dan mencibir. Dia memancarkan aura yang kuat. Dia adalah orang suci surga tingkat tiga dan memiliki senyum dingin di wajahnya. Menurutnya, jika dia sampai memperlihatkan aura suci langit ketiga, lawannya pasti akan ketakutan setengah mati. Dia harus menunjukkan kekuatan kepada pihak lain dan mempermalukan mereka. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Sen Jingkyu. Namun, dia segera tercengang karena dia menyadari bahwa tidak ada gunanya memamerkan kekuatannya. Lin Xuan berdiri di sana dengan dingin sambil mencibir. Kenapa dia tidak ingin pergi? Apakah Anda ingin saya mengantar Anda secara pribadi? Jika memang begitu, aku khawatir reputasi ras spiritualmu tidak akan terlihat bagus. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia benar-benar mengabaikan Saint Auraku. Pria itu tertegun. Perlu diketahui bahwa ada perbedaan tingkat kultifasi di antara mereka berdua. Hanya dengan menggunakan Science Might, dia dapat dengan mudah memaksa pihak lain untuk berlutut di tanah. Tetapi, langkah ini tidak berhasil sama sekali. Sialan, bukankah bocah nakal ini terlalu aneh? Bocah, jangan sombong di hadapanku. Kalau bukan karena saintes, kepasti sudah mati. Kalian seharusnya menjadi orang-orang yang beruntung. Lin Xuan mencibir. Jika Kiyu, R bukan saintes kalian, kalian semua pasti sudah masuk neraka. Berkat Kiyu, R, kalian semua masih hidup. Memang, Lin Xuan sedang memberikan muka pada Sen Jingkyu. Kalau tidak, orang-orang ini tidak akan punya hak untuk bersikap sombong di depannya. Sialan, Ling Lian dan yang lainnya sangat marah hingga wajah mereka menjadi pucat. Seekor semut kecil berani bersikap begitu sombong di depan mereka. He he, bahkan jika aku harus menyinggung sang saintes hari ini, aku akan membunuhmu secara pribadi. Pria itu berjalan keluar dengan aura yang kuat di sekelilingnya. Beraninya kau. Sen Jingkyu berteriak dengan marah. Dia juga marah. Dia sudah mempermalukan orang-orang ini. Saya peringatkan Anda, jangan sampai berlebihan. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena bersikap tidak sopan. Saudari Kiyu, R, apakah kamu benar-benar akan mengabaikan reputasi ras spiritual dan bersama orang seperti itu? Ling Lian berkata dengan dingin. Sen Jingkyu berkata bahwa dia bebas bersama siapapun yang dia inginkan. Saya pikir bahkan ras spiritual tidak akan membatasinya. Lebih jauh lagi, bukankah kamu mempermalukan ras spiritual dengan melakukan ini? Sepertinya sister Ling Er sudah dewasa. Kalau tidak, ras spiritual tidak akan peduli padamu. Baiklah, mari kita biarkan para tetua memutuskan masalah ini. Saya harap Anda masih bisa tetap gigih seperti sekarang. Jelas, Ling Lian ingin menyampaikan masalah ini kepada ras spiritual dan membiarkan para tetua mengambil keputusan. Ketika saatnya tiba, dia ingin melihat bagaimana Sen Jingkyu akan mengatasinya. Para tetua itu memanjakannya. Mereka tidak akan membiarkan reputasi ras spiritual ternoda. Huff! Sen Jingkyu mengabaikan mereka, tetapi wajahnya berubah dingin. Lin Xuan mengerutkan kening. Orang-orang ini berani mengancam Kiyu, Er. Mereka pantas mati. Dia berkata dengan suara rendah, Aku memberimu dua detik untuk menghilang dari pandanganku. Hei! Bocah! Beranikah kau melepaskan niat membunuhmu di hadapanku? Apakah kamu percaya bahwa aku akan? Sage surga ketiga mencibir lagi. Seekor semut surga kedua berani melepaskan niat membunuhnya. Bukankah dia sedang mencari kematian? Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, Ia berteriak. Sesaat kemudian, lengannya patah. Lin Xuan akhirnya tidak tahan lagi. Dia mematahkan lengan lawannya dan melemparkannya kembali. Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Begitu pula dengan orang-orang dari ras spiritual. Pupil mata mereka mengecil. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah pihak lainnya adalah surga kedua? Bagaimana dia bisa melukai seorang petapa langit ketiga? Ini bertentangan dengan akal sehat. Beraninya kau melukaiku. Suara retakan keluar dari tubuh anggota klan Rasroh saat lengannya yang patah sembuh sekali lagi. Dia ingin bergegas, tetapi Lin Xuan menggambar garis di tanah dengan jarinya. Mereka yang melewati batas akan mati. Kali ini, suaranya tak kenal ampun. Seluruh dunia bergetar hebat. Tanpa sadar, elit surga ketiga berhenti. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Ling Lian Hua dan yang lainnya merasakan jiwa mereka bergetar. Apa yang sedang terjadi? Mereka takut. Ini tidak seharusnya terjadi. Apakah orang ini benar-benar hanya berada di lapisan surgawi kedua? Apakah dia benar-benar sampah? Tetapi bagaimana dia bisa melepaskan aura seperti itu? Orang-orang dari Rasroh tercengang oleh jurang itu. Para penonton di sekitar lembah juga terkejut. Anak ini tampaknya tidak sesederhana kelihatannya. Mereka tidak tahu. Ada sesuatu yang salah. Mereka harus menyelidikinya. Namun ada juga yang mencibir. Semut akan tetap menjadi semut. Sekuat apapun dia, dia tidak akan bisa melakukan apapun. Baiklah, aku sudah tahu apa yang ingin kau katakan. Jika kau ingin mengadu kepada para tetua, silakan saja. Ini lembahku. Aku tidak menyambutmu. Cepat pergi. Sen Jingkyu berjalan keluar dan berkata dengan dingin. Baiklah, kalau begitu suster Ling Er, sampai jumpa di keluarga kami. Ling Lian Hua mendengus. Dia membawa orang-orangnya dan terbang ke langit, menghilang di angkasa. 3.612 Saudara Lin, saya minta maaf. Sen Jingkyu tersenyum pahit. Lin Xuan mengusap kepalanya. Jika kamu mengalami kesulitan, katakan saja padaku. Jika itu merepotkanmu, aku akan membantumu. Niat membunuh terpancar di matanya. Sen Jingkyu menggelengkan kepalanya. Lupakan saja. Bagaimanapun, mereka berasal dari Sukuroh. Saya telah menerima banyak perawatan dari Sukuroh selama bertahun-tahun, jadi saya tidak ingin melawan mereka. Melihat tatapan penuh kasih sayang Lin Xuan, Sen Jingkyu tersenyum. Jangan khawatir, mereka tidak akan berani mengatakan apapun saat kita bergabung dengan kota suci Ushuang. Jangan khawatir, Ki Wer. Aku pasti akan membuat nama untuk diriku sendiri di alam astral kedua. Ketika saatnya tiba, para tetua Sukuroh tidak akan menolak kita. Itu sudah pasti, Ki Wer percaya pada saudara Lin. Sen Jingkyu tersenyum. Oh benar, ku dengar masih ada waktu sebelum penilaian kota Ushuang. Aku bersiap untuk mengasingkan diri untuk sprint terakhir. Saudara Lin, apakah kamu juga akan pergi menyendiri? Aku baru saja menerobos dan tidak mudah bagiku untuk menyendiri. Aku akan berjalan-jalan di sekitar Azure Tristar dan memahami situasi di sini. Baiklah, Sen Jingkyu mengangguk. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu. Oh benar, saudara Lin, kamu bisa pergi ke pertemuan itu. Berkumpul. Berkumpul apa? Lin Xuan terkejut. Sen Jingkyu berkata bahwa ini adalah pertemuan seni bela diri kecil untuk para jenius papan atas. Saya juga telah menerima undangan. Namun, aku akan pergi menyendiri dan tidak punya waktu. Saudara Lin, mengapa kau tidak pergi mewakiliku? Saya akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat orang-orang jenius seperti apa yang ikut serta dalam penilaian ini. Pertemuan seni bela diri. Menarik. Lin Xuan menyipitkan matanya. Baiklah, aku akan pergi melihatnya. Dia menerima undangannya. Sen Jingkyu sedang bersiap untuk mengasingkan diri. Lin Xuan juga menyiapkan beberapa formasi untuk Sen Jingkyu. Kemudian, dia meninggalkan formasi susunan untuk mengirimkan pesan dan pergi. Agaknya, tidak ada yang bisa menembus formasi susunannya. Sekalipun rusak, dia bisa teleportasi kembali dalam sekejap. Setelah melakukan semua ini, Lin Xuan meninggalkan Falling Flower Valley. Ia mulai berjalan sepanjang Falling Flower Valley, melewati satu kota demi satu kota. Berdasarkan penilaian kota Wushuang, ada terlalu banyak orang jenius di bintang burung pipit terbang. Itu adalah kejadian langka. Diperkirakan para ahli dari dunia yang tak terhitung jumlahnya di dekatnya semuanya berkumpul di sini. Beberapa orang bahkan membuat Golden Distinction Roll berdasarkan bakat dan kekuatan orang-orang ini. Dikatakan bahwa orang-orang dalam daftar tersebut memiliki peluang tinggi untuk bergabung dengan Peerless City. Di gulungan emas, Lin Xuan menyipitkan matanya. Jelas bahwa seseorang sedang mencoba menciptakan momentum bagi para jenius papan atas. Dia dengan mudah mendapatkan daftarnya. Ada lusinan jenius dalam Golden Distinction Roll, tetapi yang paling memukau adalah delapan teratas. Mereka adalah delapan jenius. Delapan jenius disukai oleh banyak orang. Mereka semua adalah para jenius terkenal dari alam dua bintang. Lin Xuan segera mengenali Diling, yang menduduki peringkat pertama di antara delapan jenius agung. Makam kekaisaran ini sungguh luar biasa. Lin Xuan mengangguk sedikit. Dia pernah melihat pertarungan di Mausolem sebelumnya. Di Mausolem setara dengan para ahli dari generasi yang lebih tua. Kultivasi Diling berada pada tahap akhir surga keempat alam sage. Selain itu, ada peti mati yang sangat mengerikan di dalam tubuhnya yang dapat meningkatkan kekuatannya secara drastis. Namun, Lin Xuan merasa peti mati itu terlalu dingin. Mungkin itu adalah kartu truf yang tidak dapat digunakan dengan mudah. Orang yang peringkatnya di bawah Diling adalah seseorang yang bernama Guili. Lin Xuan melihat pengantarnya. Guili ini sebenarnya berasal dari bintang iblis. Ingatannya tentang bintang iblis masih segar. Itu adalah tempat berkumpulnya banyak orang kejam. Orang yang berasal dari tempat seperti itu pasti memiliki cara yang sangat kejam. Guili seharusnya menjadi salah satu yang terbaik di antara mereka. Berikutnya, ada beberapa orang, seperti Si Bu Fan, Si Sui Tianchen, dan yang lainnya. Mereka semua adalah para jenius yang datang dari dunia yang berbeda. Keluarga yang berbeda. Namun, tanpa terkecuali, nama mereka bergema di seluruh langit berbintang. Lin Xuan juga melihat nama Sen Jingkyu. Dia berada di peringkat ke-6. Tampaknya gadis kecil ini juga sangat terkenal. Selain Sen Jingkyu, dia juga melihat wajah yang dikenalnya. Itu adalah Yu Kiyanyei, tuan muda dari keluarga Yu. Dia berada di peringkat belakang Sen Jingkyu. 8 Jenius Hebat Dia bertanya-tanya berapa banyak orang yang dapat menghadiri pertemuan seni bela diri ini. Lin Xuan menantikannya. Menurut Sen Jingkyu, pertemuan seni bela diri akan diadakan di Gunung Awan Pecah. Lin Xuan mengidentifikasi arahnya dan melaju menuju Gunung Awan Pecah. Gunung Awan Pecah mengjulang tinggi di antara awan dan memiliki aura yang luar biasa. Ada banyak orang jenius di sekitar sana. Namun, orang biasa hanya bisa berkeliaran di sekitar kaki gunung. Tanpa undangan, mereka tidak bisa masuk. Ketika mereka tiba di dekat Gunung Awan Pecah, terbang sudah dilarang. Oleh karena itu, ketika Lin Xuan mendarat, dia mendapati banyak orang menunggu di sekitarnya. Ada seekor binatang yang menarik kereta dan membawa mereka masuk. Itu adalah kelabang berkaki seratus. Ia sangat besar, seperti pegunungan. Orang tidak dapat melihat ujungnya. Ada banyak kereta perang di punggungnya. Lin Xuan membayar beberapa kristal dewa dan kemudian menaiki kereta perang. Ada beberapa orang lain di kereta bersamanya. Di antara mereka, ada seorang gadis muda berkulit putih dan cantik rupawan. Di sampingnya ada seorang pemuda berpakaian mewah. Ia melambaikan kipas lipat dengan ekspresi sombong. Ada beberapa orang lain, baik pria maupun wanita. Namun, ekspresi mereka sangat dingin dan tidak ramah. Gadis muda berkulit putih itu sangat manis. Ketika dia menaiki kereta perang, dia menatap Lin Xuan dan berkata, Halo, nama ku Jiang Xiaoyu. Apakah kamu juga datang ke sini untuk mengikuti pertemuan bela diri? Ya, Lin Xuan mengangguk sedikit. Pada saat ini, pemuda sombong di sampingnya berkata, Xiaoyu, jangan bicara omong kosong dengan orang ini. Melihat pakaiannya yang lusuh, dia mungkin bahkan tidak memiliki hak untuk masuk. Dia hanya bisa berkeliaran di kaki gunung. Mendengar ini, Lin Xuan mengangkat alisnya sedikit. Tuan muda yang sombong lainnya. Xiaoyu itu juga sama. Sejujurnya, dia sangat tidak senang dengan Huayuk. Namun, dia tidak punya pilihan. Ini adalah pengaturan keluarganya. Keluarganya ingin menjodohkannya dengan Huayuk. Dia hanya bisa menurutinya tanpa daya. Namun, Xiaoyu tidak menyukai sikap sombong pihak lain. Maaf, dia sangat kasar. Xiaoyu menatap Lin Xuan dengan penuh rasa bersalah. Lin Xuan terkejut. Melihat gadis muda ini, dia seharusnya seorang sage. Dia tidak menyangka dia begitu terpelajar. Tampaknya kepribadian orang memang berbeda. Dia tersenyum dan berkata, Tidak apa-apa, aku tidak keberatan. Hei hei, kamu berani keberatan. Huayuk mencibir. Dia adalah tuan muda keluarga Hua. Dia sangat berkuasa dan memiliki status tinggi. Beraninya orang ini melawannya. Apakah dia sudah lelah hidup? Lin Xuan mengabaikan rasa percaya diri misterius tuan muda Hua. Sambil menutup matanya, dia duduk di kereta perang, menunggu sesuatu terjadi. Setelah sekitar satu jam, kelabang itu berhenti. Mereka telah tiba di tempat tujuan. Ayo pergi, Xiaoyu. Huayuk memimpin dan turun dari kereta. Xiaoyu mengikutinya dari belakang dan yang lainnya turun juga. Lin Xuan mengikutinya. Bahkan ada lebih banyak orang di sini. Namun, sebagian besar dari mereka tidak memiliki hak untuk masuk. Mereka hanya bisa berkeliaran dan menunggu. Dari waktu ke waktu, mereka akan meminta beberapa informasi. Lagi pula, meskipun mereka tidak bisa masuk, mereka akan memiliki sesuatu untuk dibanggakan di masa depan. 3613. Tuan muda, mari kita pergi bersama. Xiaoyu menatap Lin Xuan dan tersenyum. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa aura Lin Xuan membuatnya merasa sangat nyaman. Dia tidak tahu pasti, mungkin itu karena dao langit dan bumi. Lin Xuan mengolah hukum lima elemen dan memiliki citra Yin Yang. Ini adalah kekuatan paling orisinal dari langit dan bumi. Oleh karena itu, ia dapat membuat orang lain merasa tenang. Mungkin ia sendiri tidak menyadarinya. Melihat ini, Huayuk tertawa dingin. Dia tidak mengatakan apa-apa dan terus berjalan maju. Xiaoyu ini terlalu naif. Melihat betapa miskinnya pihak lain, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk masuk. Sekelompok orang melangkah maju, Huayuk mengeluarkan kartu undangannya. Setelah penjaga itu memeriksa, dia tersenyum dan berkata, jadi itu tuan muda dari suku bunga. Silakan masuk. Huayuk menganggup dan merasa puas. Dia berkata, ini adalah putri kecil dari suku Jiang. Dia datang bersamaku. Jadi itu peri Jiang. Silakan masuk, kata penjaga itu dengan hormat. Huayuk berkata, oh benar, anak di belakang kita tidak bersama kita. Kamu harus memeriksanya dengan saksama. Ini adalah kompetisi bela diri kecil. Tidak sembarang Tom, Dick, atau Harry bisa ikut serta. Mendengar ini, mata penjaga itu berbinar dan dia menatap Lin Suan. Keduanya saling bersilangan pedang dan menghalangi jalan. Tuan muda, apakah Anda punya undangan? Melihat ini, Jiang Xiaoyu cepat-cepat berkata, kenapa kita tidak mengajak Tuan muda ini juga? Lagi pula, kamu punya undangan dan kamu seharusnya mendapat tempat. Bawa dia masuk. Huayuk tersenyum meremehkan. Benar-benar lelucon. Lin Suan berkata, tidak perlu. Aku punya undanganku sendiri. Dia mengeluarkan undangannya dan memberikannya kepada penjaga. Dia punya satu. Huayuk tertegun. Dia lalu tertawa dingin. Lihat baik-baik. Jangan biarkan siapapun berpura-pura. Yang lainnya juga berbisik-bisik satu sama lain. Penjaga itu dengan hati-hati memeriksa kartu undangan itu tiga kali dan mendapati bahwa itu asli. Dia berkata dengan hormat, Tuan muda, ada kesalahpahaman. Saya harap Anda tidak menyalahkan saya. Lagi pula, mereka yang bisa mendapatkan undangan cinta adalah orang kaya atau terhormat. Mereka semua memiliki latar belakang yang menakutkan. Para penjaga ini tidak berani menyinggung mereka dengan mudah. Bagaimana mungkin? Apakah kamu melihatnya dengan jelas? Apakah undangan itu asli? Huayuk tidak percaya apa yang dilihatnya. Bagaimana mungkin bocah malang dan melarat ini mendapat undangan? Perlu diketahui bahwa ini adalah kompetisi bela diri kecil. Para ahli dari berbagai keluarga dari berbagai dunia telah berkumpul di sini. Keluarga biasa tidak memenuhi syarat untuk ikut serta. Dari klan manakah anak ini? Tuan Mudahua, kartu undangan ini asli. Kami bisa yakin akan hal itu. Setelah itu, mereka melihat ke arah Lin Suan. Mereka tidak tahu namanya. Lin Woody. Lin Suan menuliskan namanya di daftar bunga dengan santai. Ketika nama ini keluar, banyak orang menoles satu per satu. Berani menyebut dirinya tak tertandingi. Siapakah ini? Bukankah ini terlalu sombong? Kultivasi orang ini. Gila, dia baru seorang sage surga kedua. Seorang sage surga kedua berani menyebut dirinya tak terkalahkan. Dari mana kepercayaan dirinya berasal? Bisikan-bisikan terdengar di mana-mana. Huayuk mencibir lagi. Dasar bocah kurang ajar. Dia tidak lagi memerhatikannya. Menurutnya, meskipun pihak lain memiliki undangan, undangan itu mungkin dicuri dari suatu tempat. Adapun menyebut dirinya Lin Woody, dia bahkan lebih meremehkan. Mungkin itu hanya raja yang tak terkalahkan. Bocah ini mungkin menjadi sage secara kebetulan. Yang lain juga berdiskusi. Mereka tidak menyangka bahwa seorang sage langit kedua berani menyebut dirinya tak terkalahkan. Lin Suan tidak peduli dengan pembicaraan orang-orang ini. Dia ingin menapaki jalan seni bela diri. Bagaimana orang-orang biasa ini bisa mengetahuinya? Ledakan-ledakan-ledakan. Langit dan bumi bergemuruh. Seberkas cahaya turun dari langit, menarik perhatian semua orang. Terdengar suara tertahan. Ya Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Seseorang benar-benar terbang ke sini. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Benar sekali. Siapa dia? Bagaimana dia bisa terbang? Bukankah dilarang terbang ke sini? Orang-orang ini semua tercengang. Mereka berhenti di jarak seratus ribu mil dan hanya bisa mengendarai kereta perang. Namun kini, seseorang benar-benar terbang di atas sana. Apakah ini sebuah provokasi? Ledakan. Sinar cahaya telah turun. Gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Darah semua orang mendidih. Seseorang jatuh ke tanah dan memuntahkan darah. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Siapakah orang ini? Bahkan Hua Wu Kei, Jiang Xiaoyu, dan yang lainnya pun ikut bergoyang. Lin Xuan merasakan kekuatan besar datang ke arahnya. Namun, dia mengaktifkan tubuh ilahinya sedikit dan meniadakan kekuatan itu. Namun, dia juga terkejut. Kekuatan ini memang mengejutkan. Siapakah orang itu? Dia menoleh dan melihat. Dia melihat seorang pria jangkung berjalan mendekat dari kejauhan. Tingginya sekitar 5 meter dan tubuhnya berwarna perunggu. Ada tanda-tanda mengerikan di tubuhnya. Apakah ini raksasa? Lin Xuan terkejut. Orang-orang di sekitarnya berseru. Itulah kejeniusan suku batu. Klan batu adalah klan yang sangat menakutkan. Kekuatan mereka tak terbatas, dan pertahanan mereka sangat mengagumkan. Nama mereka bergema di seluruh surga. Para penjaga juga tercengang. Siapa yang berani terbang ke sini? Mereka tidak menyangka akan ada yang berani melanggar aturan. Jadi kenapa jika kamu kuat? Di depan, ahli suku batu berkata dengan dingin. Aku si bufan. Si bufan. Ketika kata-kata ini keluar, orang-orang di sekitarnya tercengang. Ya Tuhan, dia adalah si bufan. Orang-orang ini tidak berani percaya bahwa si bufan adalah salah satu dari delapan jenius. Seperti yang diharapkan, para penjaga juga tercengang. Jadi Tuhan mudasilah yang datang. Kami buta, mohon maafkan kami. Mereka tidak berani mengejar masalah terbang di udara. Identitas si bufan sangat tinggi. Pada saat yang sama, seorang penjaga mengambil terompet dan meniupnya. Pada saat yang sama, orang lain berteriak ke langit. Si bufan dari delapan jenius telah tiba. Di dalam gunung awan pecah, delapan wanita cantik tiba-tiba keluar. Masing-masing dari mereka memegang bunga, dan itu semua adalah bunga roh langka. Pada saat ini, kelopak bunga menari di udara. Segala macam teknik langit dan bumi saling terkait. Orang-orang ini mengundang si bufan dengan perlakuan terbaik. Siapakah delapan orang jenius itu? Mereka terlalu kuat. Ya, mereka benar-benar berbeda dari kita. Mereka yang memiliki kartu cinta hanya bisa melihat ke langit dan mendesah. Mereka hanya bisa diperiksa oleh para penjaga dan kemudian diizinkan masuk. Namun, si bufan turun dari langit dan diundang masuk dengan hormat. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Bahkan huayuk yang sombong pun harus menarik kembali harga dirinya di hadapan si bufan. Sebaliknya, wajahnya dipenuhi rasa iri. Hanya linsuan yang tenang. Meskipun si bufan kuat, dia sangat percaya diri. Ia percaya bahwa jika diberi waktu, ia akan terbang tinggi ke angkasa. Bahkan, tidak lama lagi namanya akan dikenal di seluruh dunia. Di dalam gunung awan pecah, terdapat pavilion dan bangunan. Burung-burung berkicau dan bunga-bunga harum. Itu adalah pemandangan surgawi. Di tengah kerumunan, sebuah suara terdengar. Si bufan dari delapan jenius telah tiba. Suara ini menyebabkan seluruh gunung segmen awan bergolak karena kegembiraan. Apakah delapan orang jenius yang telah tiba? Ya ampun, itu si bufan. Dia menduduki peringkat ketiga di antara delapan orang jenius. Mereka tidak menyangka dia akan datang. 3614 Orang-orang ini terlalu bersemangat. Si bufan adalah salah satu kandidat paling populer untuk penilaian kota Ushuang. Gadis-gadis cantik yang tak terhitung jumlahnya berteriak. Tampak seolah ingin melompat ke pelukan si bufan. Di sebuah pegunungan, seorang pria berdiri dengan kedua tangan digenggam di belakang punggungnya di sebuah pavilion yang tampaknya terbuat dari batu giyok surgawi. Matanya berbinar saat dia memandang kekejauhan. Ada beberapa orang di sampingnya. Salah satu dari mereka berkata sambil tersenyum. Reputasi si bufan benar-benar hebat. Lihatlah gadis-gadis itu, bahkan lebih spektakuler daripada saat kau datang. Orang lain tertawa. Yang lainnya juga memandang orang yang berdiri di depan. Berdiri di depan adalah seorang pria berjubah sutra emas. Dia tampak dingin dan matanya bersinar. Cahaya di matanya bagaikan susunan bintang, bersinar dengan cahaya aneh. Pria ini bernama si Sui Tian Chen. Dia sangat kuat dan merupakan salah satu dari delapan dewa langit yang agung. Tidak ada apa-apanya. Ini semua hanya awan yang berlalu. Hanya kekuatan yang nyata. Si Sui Tian Chen berkata dengan acuh tak acuh. Dia tampaknya tidak peduli dengan pemandangan spektakuler di bawahnya. Saya pikir orang yang memberi peringkat Golden Distinction Board pasti punya masalah dengan matanya. Bagaimana dia bisa memberi peringkatmu lebih rendah dari si Bufan? Suaranya dingin, tetapi ada sedikit kesan genit di dalamnya. Suara itu berasal dari seorang wanita. Gadis itu mengenakan jubah biru, bahkan rambutnya pun biru. Dia memancarkan aura dingin. Jika dia dari kelas Dewi S1, namanya adalah Wang Xiao Feng, si jenius dari klan Esli. Dia juga merupakan salah satu dari delapan kebanggaan langit yang agung. Dia menatap pria berjubah emas di depannya dengan sedikit kekaguman di matanya. Di dalam hatinya, tidak ada seorang pun yang dapat dibandingkan dengan si Sui Tian Chen. Si Sui Tian Chen menoleh dan menatap Wang Xiao Feng sambil tersenyum. Tidak bisa dikatakan begitu, si Bufan memang unik. Dia berasal dari klan batu dan pertahanannya kuat. Selain itu, dia memiliki tubuh batu iblis yang langka. Tidak banyak orang yang bisa menjadi lawannya. Saya belum pernah bertarung dengannya sebelumnya, jadi sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Si Sui Tian Chen tidak takut pada si Bufan. Namun, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Tetapi jika kita benar-benar bertarung, aku yakin aku bisa mengalahkannya. Selain itu, saya hanya punya satu musuh dalam penilaian kota Hushuang, dan itu adalah Diling. Ketika dia mengatakan itu, cahaya di matanya menjadi lebih terang. Sepertinya si Sui Tian Chen sangat sombong. Diling adalah satu-satunya lawannya. Makam Kekaisaran, mendengar nama itu, yang lain pun sedikit mengernyit. Karena orang ini juga sangat menakutkan. Dia adalah seorang legenda dan kekuatan serta reputasinya berada di atas si Bufan. Apa asal usul makam Kekaisaran ini? Aku masih belum menemukan jawabannya. Salah satu dari mereka menggelengkan kepalanya. Orang lain berkata, dikatakan bahwa dia berasal dari alam astral pertama, tetapi tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak. Wang Xiao Feng berkata bahwa dia memang berasal dari alam astral pertama. Sulit dibayangkan alam astral pertama bisa melahirkan sosok legendaris seperti itu. Terlebih lagi, dia dipilih oleh bintang penyegel roh. Alasan mengapa dia begitu kuat dan dipilih oleh Spirit Sealing Star adalah karena dia memiliki tubuh pemakaman langit yang legendaris. Si Sui Tian Chen berkata, yang lain bingung. Apa itu Celestial Star Body? Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Ya, bahkan Wang Xiao Feng pun tampak bingung. Itu adalah konstitusi tubuh yang sangat langka. Selain itu, itu adalah pedang bermata dua. Yang disebut dengan pemakaman jenazah langit, bisa Anda lihat sebagai pemakaman yang sangat cocok untuk menguburkan orang. Apa? Semua orang terkesiap. Tempat pemakaman. Apakah maksudmu makam kekaisaran itu sendiri adalah tempat pemakaman? Itu tidak dapat dipercaya. Namun, si Sui Tian Chen berkata bahwa tidak ada yang tidak dapat dipercaya tentang hal itu. Apakah kamu tidak mendengar bahwa ada peti mati aneh di dalam tubuh diling? Itu berarti dia memiliki jasad pemakaman langit. Begitu kata-kata ini keluar, beberapa dari mereka menghirup udara dingin. Mereka semua adalah jenius papan atas dengan latar belakang yang luar biasa. Mereka telah mempelajari makam diling berkali-kali, jadi mereka tahu bahwa ada peti mati aneh di dalam tubuh diling. Saat peti mati itu muncul, kekuatan tempur makam kekaisaran akan mengalami perubahan yang menggemparkan. Lagipula, benda yang ada di dalam peti mati itu juga bisa menyerang manusia. Dikatakan bahwa diling telah menunjukkannya di Menara Babel. Sialan, dia benar-benar memiliki bentuk tubuh seperti itu. Kalau begitu, bukankah dia tidak akan terkalahkan? Seseorang berseru. Selama pertempuran di Menara Babel, dikatakan bahwa diling bahkan dapat bertarung melawan seorang santo kecil. Meskipun dia memiliki tubuh pemakaman langit, mustahil baginya untuk menggunakan peti mati itu tanpa batas. Tubuhnya tidak akan mampu menahannya. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir. Si Sui Tian Chen berkata lagi. Terlebih lagi, kota Wushuang tidak akan mengizinkan diling menggunakan hal seperti itu dalam penilaian. Lagipula, siapa yang tidak memiliki kartu truf? Dia mendengus dingin setelah mengatakan itu. Mata yang lain berkedip. Meski begitu, makam diling benar-benar mengerikan. Tidak ada yang tahu kapan peti mati di tubuhnya akan meledak. Saudara Si Sui, seberapa yakinkah kamu dalam mengalahkan Mao Solem diling? Wang Xiao Feng bertanya. Yang lainnya menajamkan telinga karena mereka juga ingin tahu. Si Sui Tian Chen menggelengkan kepalanya. Sulit untuk mengatakannya. Jika teknik mata Si Suiku dapat menaklukkan diling, maka aku seratus persen yakin. Tetapi kalau aku melakukan kesalahan dan diling sedang waspada, maka aku takut aku akan mendapat masalah. Namun, saya baru saja berlatih teknik itu. Jika saya bisa menguasai teknik itu, mengalahkan diling tidak akan menjadi masalah. Mungkinkah itu tekniknya? Wang Xiao Feng berseru. Bibir Si Sui Tian Chen melengkung. Benar sekali. Itulah tekniknya. Aku hampir menguasainya. Aku harap aku bisa menguasainya sebelum penilaian kota Ushuang. Dengan begitu, kesempatanku akan lebih besar. Ola itu dipenuhi dengan keterkejutan. Di sisi lain, Lin Suan dan yang lainnya berjalan ke pegunungan awan pecah. Teriakan dan jeritan masih bergema di telinga mereka. Tentu saja, teriakan dan jeritan itu bukan untuk mereka, juga bukan untuk Huayu. Itu untuk si Bu Fan. Dari sini, orang dapat melihat betapa terkenalnya delapan besar Sky Pride. Lin Suan mendengar banyak orang berbisik-bisik di sepanjang jalan. Kali ini, mereka mengundang banyak orang jenius, termasuk beberapa dari delapan kebanggaan langit agung. Aku penasaran apakah diling akan datang. Lin Suan menantikannya. Tetapi setelah mendengarkan beberapa saat, dia menyadari bahwa diling tidak akan datang. Dia kecewa. Sejujurnya, dia cukup tertarik pada diling, terutama peti mati di tubuhnya. Namun sepertinya dia hanya bisa melihat diling pada penilaian kota Ushuang. Jiang Xiaoyu tampaknya sangat ramah terhadap Lin Suan. Hal ini membuat Huayu sangat tidak senang. Tepat saat dia akan meledak, tubuhnya bergetar seolah ada sesuatu yang hilang dari jiwanya. Ketika dia mencoba merasakannya, dia tidak dapat menemukannya. 3615 Jiang Xiaoyu, yang berada di samping, juga bingung, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun. Yang lain berseru, tetapi perasaan itu lenyap dalam sekejap. Lin Suan sedikit mengernyit. Jejak cahaya kemasan melintas di matanya dan berputar di sekelilingnya. Tak lama kemudian, dia terkunci pada sebuah pegunungan. Di pegunungan itu, ada sebuah pavilion yang tampak seperti istana surgawi. Pandangan tadi datang dari sana. Sepertinya ada seorang ahli yang sedang melihat mereka. Seorang ahli teknik mata. Menarik, Lin Suan tertarik. Meskipun mereka telah memasuki gunung awan pecah, masih ada tiga hari sebelum sesi pencerahan sesungguhnya dimulai. Semua orang memanfaatkan waktu ini untuk mulai mencari teman dan bertanya-tanya. Lin Suan menemukan tempat dan duduk. Dia siap menghabiskan tiga hari ini dalam pencerahan. Namun, pada hari kedua, suasana tiba-tiba menjadi hidup. Ternyata ada delapan orang jenius di dekat situ, dan mereka adalah para jenius teknik mata yang sangat menakutkan, Si Sui Tian Chen. Si Sui Tian Chen adalah seorang jenius yang sangat kuat, menduduki peringkat keempat di antara para jenius. Tentu saja, ada juga orang yang mengatakan bahwa Si Sui Tian Chen pasti berada di posisi tiga teratas, tetapi dia menyembunyikan kekuatannya. Lagipula, teknik matanya sangat aneh. Itu bisa melukai jiwa dan membunuh seketika. Penampilannya tidak kalah semarak dari Si Bu Fan. Banyak orang mengikutinya. Di depan ada sebuah tempat bernama Luoshen Mountain Stream, tempat itu sangat aneh dan mengandung kehendak langit dan bumi, sehingga orang-orang dapat memahami langit dan bumi di sana. Semua orang berjalan maju. Ternyata tempat ini sangat cocok untuk bercocok tanam, namun tidak banyak orang awam yang mengetahuinya. Dan Si Sui Tian Chen memiliki teknik mata aneh yang dapat menemukan tempat yang begitu bagus. Orang-orang di sekitarnya tercengang, seperti yang diharapkan dari seorang jenius teknik mata yang mengerikan. Mereka tidak tahu bahwa ada tempat yang bagus di Gunung Awan Pecah. Orang-orang ini mengikuti satu demi satu, ingin melihat seperti apa aliran sungai Gunung Luoshen. Namun, ketika mereka mendekat, mereka mendapati ada seseorang di dekatnya. Di sana ada seorang pemuda duduk bersila, tampak sedang bermeditasi. Seseorang benar-benar telah mengalahkannya. Bagaimana mungkin, mungkinkah seseorang telah menemukan keajaiban tempat ini? Banyak orang terkejut. Namun, beberapa orang mencibir. Bagaimana mungkin, di seluruh Gunung Yunduan, selain Sisui, siapa lagi yang bisa menemukan keajaiban tempat ini? Perlu diketahui bahwa tidak banyak orang yang tahu tentang aliran Gunung Luoshen. Dao agung langit dan bumi yang terkandung di dalamnya tidak begitu mudah dipahami. Kalau tidak, tempat ini pasti sudah dihuni oleh banyak orang. Mendengar ini, semua orang mengangguk. Karena mereka bisa datang ke sini, status, bakat, dan kekuatan mereka semua luar biasa. Namun, mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Jika bukan karena fakta bahwa Water Sky City telah membawa mereka ke sini, mereka tidak akan pernah mendengarnya. Sekalipun mereka dipukuli sampai mati, mereka tidak akan tahu bahwa ada tempat sebaik itu. Siapa orang ini? Haruskah aku menyuruhnya pergi? He he, kultifasinya tampaknya tidak seberapa. Bagaimana tempat yang bagus seperti itu bisa ditempati oleh semut seperti dia? Seseorang mencibir. Gongzi Steelwater, apakah Anda membutuhkan bantuan kami? Seseorang berani menduduki tempat yang diinginkan Tuan Muda Sisui, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Tidak perlu, katakan saja padanya dan biarkan dia mengambil inisiatif untuk pergi. Aku rasa dia tidak akan menolak. Sisui Tian Cheng berkata dengan acuh tak acuh. Semua orang setuju, kakak Sisui memang murah hati. Dengan kemurahan hati Tuan Muda Sisui, bagaimana dia bisa merendahkan dirinya ke tingkat orang-orang ini? Sekelompok orang itu segera bergerak maju. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan aliran sungai Gunung Luoshen. Pada saat itu, seseorang di antara kerumunan berseru. Itu dia. Orang yang berseru itu adalah Jiang Xiaoyu. Dia datang untuk melihat kota Suitian, lagi pula, delapan jenius agung semuanya dikagumi. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu Lin Suan di sini. Di sampingnya, Hua Yuk juga ada di sana. Ketika dia melihat Lin Suan duduk bersila di sana, dia langsung mencibir. Orang ini benar-benar mencari kematian. Dia benar-benar berani menempati tempat yang diinginkan kota langit air. Seseorang di sampingnya mendengus dingin. Suaranya seperti guntur yang meledak di antara langit dan bumi. Lin Suan membuka matanya dan mengerutkan kening. Siapa yang mengganggu kultifasinya? Dia menoleh dan melihat kekejauhan. Matanya bersinar dengan secercah cahaya. Ternyata ada begitu banyak orang di sini. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa Jiang Xiaoyu dan Hua Wuk ada di antara kerumunan. Namun, mereka bukanlah tokoh utama. Orang yang membuat mata orang-orang bersinar adalah seorang pria yang berdiri di tengah. Sosoknya ramping dan wajahnya tanpa ekspresi. Matanya seperti bintang-bintang besar, sangat dalam. Saat Lin Suan melihat tatapan mata orang itu, jiwanya bergetar dan dia menampakkan sedikit ekspresi terkejut. Itu dia. Sebelumnya, orang inilah yang menggunakan jiwanya untuk menyelidiki mereka. Tampaknya dia adalah ahli teknik mata. Mengapa kamu di sini? Lin Suan bertanya dengan dingin. Nak, ini adalah kota langit air, salah satu dari delapan jenius agung. Sekarang, dia ingin datang ke sungai Gunung Luoshen untuk memahami. Cepatlah pergi. Ini bukan tempat yang tepat untukmu tinggal. Sebaiknya kau pergi. Kalau tidak, kau akan membuat kesalahan. Orang lain berkata dengan dingin. Aliran Gunung Luoshen ingin memahami di sini. Lin Suan mengerutkan kening. Apakah mereka mencoba merebut tempatnya? Dia tertawa. Mengapa mereka harus memilih tempat ini? Apa yang Anda ketahui? Tempat ini luar biasa. Hanya Tuan Muda Water kita yang dapat mengungkap misteri tempat ini. Jika ditempati orang seperti Anda, itu hanya akan sia-sia. Mereka yang berbicara memiliki kesombongan dan penghinaan yang kental di mata mereka. Jelas bahwa mereka adalah pengikut Water Sky City. Baru saja, mereka telah menyelidiki kultifasi Lin Suan. Seorang sage surgawi tingkat kedua yang masih muda tidak layak disebut di mata mereka. Belum lagi dibandingkan dengan si Sui Sky City. Kamu ingin aku pergi? Bukannya mustahil? Tetapi apakah ini sikap untuk bernegosiasi? Lin Suan mencibir. Harta karun kecil, apa maksudmu? Kau tidak ingin pergi? Atau kau ingin memanfaatkan situasi ini? Mungkinkah Anda ingin kami memohon kepada Anda? Wajah orang-orang lainnya menjadi gelap. Namun, Water Sky City melambaikan tangannya, tidak membiarkan mereka melanjutkan mengatakan apapun. Sekarang setelah semua orang memperhatikan, dia tidak bisa terlihat terlalu suka menindas. Lagi pula, sebagai salah satu dari delapan jenius hebat, yang dia inginkan adalah reputasi. Jadi dia keluar dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Saudaraku, aku benar-benar membutuhkan tempat ini. Bisakah kamu menyediakan tempat ini untukku? Selain itu, puncak gunung patah Lin Yun tidak buruk. Kamu bisa berkultivasi di sana. Tempat ini, bukan tidak mungkin untuk memberikannya kepadamu, kata Lin Suan acuh-ta'acuh. Mendengar ini, semua orang tidak berekspresi. Menurut mereka, tidak ada yang berani bersaing dengan si Sui Sky City. Di antara kerumunan, Xiao Yu menghela nafas lega. Hebat, dia benar-benar takut Lin Suan akan berkonflik dengan pihak lain. Sangat bagus. Sudut mulut Water Sky City terangkat membentuk senyuman, tetapi sedetik kemudian, dia tertegun. Karena Lin Suan terus berkata, Ku dengar kau adalah salah satu dari delapan jenius agung. Mengapa kau tidak membandingkan catatan denganku? Jika kau menang, aku akan memberikan tempat ini padamu. Apa? Kalimat itu bagaikan suara guntur yang menggelegar, menggemparkan semua orang di sekitarnya. Apa yang dia katakan? Dia ingin membandingkan catatan dengan Water Sky City. Ya Tuhan, otak anak ini pasti dibanjiri air. Banyak orang memandang Lin Suan seolah-olah melihat orang bodoh. Apakah dia tahu apa yang diwakili oleh delapan jenius agung? Seketika, beberapa pengikutnya mencibir, Nak, kau pikir kau siapa? Apakah kau layak untuk bersaing dengan tuan muda si Sui? Benar sekali, tahap awal surga kedua bagaikan seekor semut di depan kita. Dari mana datangnya anak bodoh ini? Cepatlah pergi, jangan sampai kau terbunuh. Orang-orang ini tampak tidak sabar, dan bahkan wajah Water Sky City menjadi gelap. Dia ingin bertarung dengan Saint Surga Kedua pada tahap awal. Sungguh lelucon. Dia tidak tertarik sama sekali. 3616 Jiang Xiaoyu juga tercengang. Ya Tuhan, hal yang paling tidak ingin ia lihat benar-benar terjadi. Lin Gongzi ini benar-benar. Dia tidak tahu harus berkata apa. Di sampingnya, Hua Yuk juga mencibir. Dasar bocah nakal yang ceroboh. Matanya dipenuhi dengan saden frude. Apa? Itu rasa jijik atau takut? Lin Xuan bertanya lagi. Mendengar ini, semua orang menghirup udara dingin. Sial, apakah bocah ini benar-benar akan bertarung? Mereka mengira Lin Xuan mengatakannya hanya untuk pamer, tetapi mereka tidak menyangka dia benar-benar ingin bertarung. Aku Askai Siti tidak mengatakan apa-apa dan langsung mengabaikan Lin Xuan. Para pengikutnya murka, mencari kematian. Pada saat ini, seseorang keluar dari kerumunan. Semuanya, harap tenang. Itu hanya semut lapisan surgawi kedua. Biarkan aku membantu kalian. Orang yang mengatakan ini adalah seorang pria dengan mulut runcing dan pipi seperti kera. Namun, dia juga seorang sein lapisan surgawi kedua, dan kultivasinya telah mencapai tahap akhir lapisan surgawi kedua. Dari apa yang terlihat, dia bukanlah seorang pengikut. Sebaliknya, dia mencari kesempatan untuk bergabung dengan kelompok pengikut Pilar Water Sky City. Baguslah. Para pengikut Aku Askai Siti mengangguk. Mereka tidak ingin bergerak. Sekalipun mereka adalah pengikut, mereka tetaplah orang-orang jenius yang bangga terhadap daerahnya sendiri. Sekarang setelah lapisan surgawi kedua telah mengambil inisiatif untuk membantu mereka, tidak ada yang lebih baik bagi mereka. Bocah, aku beri kau kesempatan. Cepat bersujud dan minta maaf pada Tuan Muda Sishui, lalu cepat pergi. Kalau tidak, saat aku bertindak, kau akan berakhir sangat menderita. Pria dengan mulut runcing dan pipi seperti kera itu berjalan keluar dengan senyum dingin. Lin Suan duduk bersila dan meliriknya. Kamu. Ada sedikit rasa jijik pada ekspresinya. Sejujurnya, dia tidak tertarik pada orang suci lapisan surgawi kedua. Mencari kematian, lelaki bermulut runcing dan berpipi mirip kera itu meraung. Dao langit dan bumi yang mengerikan bergemuruh, dan seluruh langit bergetar seolah hendak runtuh. Ekspresi orang-orang di sekitarnya juga berubah. Tampaknya orang ini juga seorang yang kuat. Karena dia berani keluar, tentu saja dia harus kuat. Para pengikutnya tersenyum puas. Kekuatan orang ini tidak buruk. Yang lain merasa kasihan. Sial, kenapa mereka tidak memikirkan kesempatan seperti itu untuk menjilatnya? Kilatan petir yang tak berujung menyambar ke depan. Itu adalah tangan petir raksasa yang ingin menyelimuti Lin Suan. Lin Suan masih duduk bersila di sana, tidak bergerak, membiarkan tangan petir itu turun. Ketika yang lain melihat kejadian ini, mereka semua mencibir. Bocah ini pasti sangat ketakutan. Itu sudah pasti. Tidakkah kau lihat dia bahkan tidak bisa bergerak. Beraninya mereka menantang Water Sky City. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana cara hidup. Hua Yuk mencibir. Mari kita lihat bagaimana kau akan mati. Jiang Xiaoyu, di sisi lain, sangat gugup. Lin Gongzi segera bertindak. Jika benar-benar tidak berhasil, dia bisa mengakui kesalahannya. Dia takut nyawa Lin Suan akan terancam. Lin Suan melirik tangan Paman Lei di atas kepalanya dan berteriak dingin, enyahlah. Dengan suara gemuruh yang dahsyat, seakan-akan 10 ribu petir telah meledak dan tangan guntur yang besar itu hancur berkeping-keping. Pria yang menyerang itu juga tampak tersambar petir dan terpental sambil muntah darah. Beberapa retakan besar muncul di tubuhnya, dan bahkan organ dalamnya pun terlihat. Pemandangan yang mengerikan. Bagaimana ini mungkin? Orang-orang di sekitarnya berteriak dan mata mereka terbelalak tak percaya. Apa yang baru saja mereka lihat? Pria berwajah monyet terluka oleh gelombang suara. Ini sungguh tidak masuk akal. Para pengikutnya juga tercengang. Bocah ini benar-benar punya kekuatan. Jiang Xiaoyu yang berada di antara kerumunan itu menghela napas lega. Huayuk, di sisi lain, menggertakkan giginya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bocah ini bisa mengalahkan Saint Surga kedua tahap akhir? Terlebih lagi, dia mengalahkannya dengan gelombang suara. Mungkinkah kekuatannya telah memasuki alam Saint Surga ketiga? Penonton di sekitarnya juga berbisik-bisik. Tampaknya ini adalah seorang jenius. Mereka tidak menyangka akan melakukan kesalahan. He he, apa masalahnya? Para pengikutnya, di sisi lain, mencibir. Bocah, kuakui kau punya sedikit kekuatan, tapi itu saja. Kamu memang jenius karena mampu bertarung di atas levelmu. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan. Mintalah maaf kepada Tuan Muda Sishui, dan kami akan mengizinkanmu menjadi pengikutnya. Mendengar ini, mata banyak orang memerah. Mereka memandang Lin Suan dengan iri. Seseorang harus tahu bahwa tidak semua orang bisa menjadi pengikut. Seseorang harus menjadi seorang jenius. Menjadi pengikut adalah kehormatan terbesar. He he, biar aku jadi pengikutnya. Apakah dia punya hak? Lin Suan menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini benar-benar picik. Mereka sebenarnya bersedia menjadi pengikut. Beranikah kau meremehkan Tuan Muda Sishui? Beberapa pengikut tidak tahan lagi. Mereka tidak ingin menyerangmu, tetapi kau terus memprovokasi kami. Sepertinya mereka harus memberimu pelajaran. Seekor semut Second Heaven saja sudah memprovokasi mereka. Mereka tidak bisa mentolerirnya. Seketika, seorang pria perkasa luar biasa dengan baju zirah perang keluar. Dia mengangkat tangannya dan menembakkan Ki pedang, yang melesat menuju dahi Lin Suan. Pedang Ki yang menakutkan menyebar ke segala arah, menyebabkan semua orang ketakutan. Orang suci ini memiliki kekuatan seorang-orang suci surga ketiga. Namun, Lin Suan mencibir. Bagaimana ini bisa disebut pedang Ki? Dia mengulurkan tangan emas yang besar dan menepukkannya ke depan. Dalam sekejap, dia menangkap pedang Ki yang menakutkan dan menghancurkannya. Cahaya yang tak berujung berhamburan di tanah. Pria yang menyerang itu mundur dua langkah dan memuntahkan setegup darah. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Anda. Seluruh tubuhnya gemetar dan dia tidak dapat berbicara. Lin Suan masih duduk di sana. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu tidak bisa melakukannya. Biarkan Tuan Muda Sishui yang melakukannya. Para penonton di sekitarnya terkesiap dan mata mereka terbelalak. Siapakah orang ini? Bocah ini ternyata sangat kuat. Dari mana datangnya orang aneh ini? Siapa yang tahu siapa dia? Sekarang, orang-orang ini sangat penasaran dengan identitas Lin Suan, karena penampilan Lin Suan sungguh sangat mengejutkan. Pertama, dia melukai seorang saint di akhir surga kedua dengan gelombang suara. Sekarang, dia menghancurkan Ki pedang seorang saint surga ketiga. Semua ini menunjukkan bahwa dia luar biasa. Lin Suan mengabaikan orang yang menyerang dan malah menatap kota Sishui. Kenapa dia tidak bertindak? Apakah dia begitu menghargai reputasinya? Atau dia tidak berani berdiri? Mata Lin Suan memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Kota Sishui sedikit mengernyit, tetapi dia tetap tidak bergerak. Kinerja pihak lain berada di luar ekspektasinya. Namun menurutnya, itu saja. Pihak lain tidak buruk, tetapi dia tetap tidak menganggapnya serius. Jika kau ingin bertarung dengan Tuan Muda Sishui, kau harus melewatiku terlebih dahulu. Orang lain keluar. Dia adalah seorang pria kekar. Tubuhnya memancarkan api yang sangat mengerikan, seperti Dewa Api. Begitu dia keluar, dia membawa serta ombak besar. Oh, mengalahkanmu akan membuat orang itu bergerak. Apa kamu yakin? Benar, aku adalah pengikut ketiga Tuan Muda Sishui. Jika kau mengalahkanku, kau akan memiliki kualifikasi untuk menantang Tuan Muda Sishui. Apa? Dia adalah pengikut ketiga. Itu adalah Lava Sein. Ya ampun, kekuatannya sangat mengerikan. Itu sudah pasti. Dia adalah pengikut ketiga, dan hanya sedikit orang yang bisa mengalahkannya. Semua orang berdiskusi dengan bersemangat. Jelas mereka takut dengan karakter seperti Dewa Api ini. 3.617 Lava Sein menyerang. Sambil meraung, dia menyemburkan api mengerikan yang berubah menjadi hukum api dan melesat maju. Dia ingin menyempurnakan Lin Suan sepenuhnya. Ini adalah api 10 ribu sungai, yang dapat membakar segalanya. Bahkan seorang sage level 3 akan mati di dalamnya. Orang-orang di sekitarnya mundur dengan panik, tidak berani mendekatinya. Namun, Lin Suan tidak bergerak sama sekali, membiarkan api melahapnya. Hahaha, Sang Lava Sein tertawa terbahak-bahak. Kau hanya seekor semut, tapi kau berani melawan kami. Pengikut yang lain pun ikut mencibir, sedangkan penonton di sekitarnya terkesiap kaget. Apakah ini akhirnya, perbedaannya terlalu besar? Tentu saja, lagi pula, dia adalah pengikut ketiga. Bagaimana mungkin anak itu bisa melawannya? Lin Gongsi Jiang Xiaoyu sangat gugup hingga wajahnya menjadi pucat. Huayuk mendengus dingin. Dasar bodoh. Di depan mereka, di tengah kobaran api, hukum api menyebar. Namun, pada saat ini, sebuah suara terdengar. Rasanya menyenangkan. Kekuatan apimu tidak buruk, tetapi tidak akan banyak memengaruhiku. Apakah kamu tidak punya api yang lebih kuat? Begitu suara itu terdengar, semua orang tercengang. Lin Gongsi tidak mati. Jiang Xiaoyu berseru. Bagaimana itu mungkin? Mata Huayuk hampir keluar. Para pengikut lainnya juga terkejut. Bagaimana mungkin Lin Suan masih hidup? Perlu diketahui bahwa Lava Sein adalah pengikut ketiga. Selain delapan jenius tertinggi, hanya dua pengikut lainnya yang berani melawan api Rongjiang. Para pengikut lainnya tidak berani melawan sama sekali. Bagaimana mungkin api yang begitu mengerikan tidak membakar Lin Suan sampai mati? Sial. Aku tidak percaya. Raksasa Rongjiang meraung saat hukum api mengelilingi tubuhnya. Dia segera melancarkan serangan yang kuat. Seberkas pikiran ilahi berwarna merah menyala melesat keluar seperti sambaran petir. Ledakan. Hukum api di depan bahkan lebih mengerikan. Kali ini, Lin Suan seharusnya mati. Sang Santo Lava berpikir demikian, dan begitu pula yang lainnya. Haha, itu tidak cukup. Lin Suan tertawa dan menghisap dengan keras. Api dari sembilan langit sepuluh bumi tersedot menjadi aliran deras, dan terhisap ke dalam mulutnya. Dalam sekejap, kobaran api yang mengerikan di depannya benar-benar menghilang. Lin Suan masih berdiri di sana, tanpa sedikitpun luka. Bahkan tidak ada setitik debu pun padanya. Ini. Orang-orang itu gemetar dan tergagap. Mereka tidak mampu menggambarkan perasaan mereka saat ini. Apa yang mereka lihat? Sialan, apakah anak ini monster? Api yang mengerikan itu benar-benar dimakan oleh pihak lain. Terlebih lagi, pihak lain sama sekali tidak terluka. Fisik macam apa ini? Apakah dia mengenakan armor artefak Sein? Bagaimana ini bisa terjadi? Sang Sein Lava Cair pun menjerit, memperlihatkan ekspresi amat ketakutan. Apa yang terjadi dengan pihak lainnya? Sialan, anak ini terlalu aneh. Sekarang, rasakan apiku. Lin Suan membuka mulutnya dan menyemburkan api emas yang mengerikan. Ini adalah api ilahi sembilan yang. Begitu muncul, api itu membakar langit dengan ganas seperti matahari. Itu memancarkan cahaya yang menyengat. Api ini membuat semua orang ketakutan dan mereka hampir berlutut di tanah. Mereka terus mundur, dan ekspresi Lava Cair berubah drastis. Blokir untukku. Hukum api di tubuhnya bahkan lebih mengerikan, tetapi dalam sekejap, dia menjerit kesakitan. Setelah diselimuti oleh api kemasan, kulit dan dagingnya terkoyak. Dia berteriak lagi dan lagi. Dia menerobos kehampaan dan berhasil lolos sepenuhnya dari lautan api. Baru setelah itu dia menyelamatkan hidupnya. Sang Lava Cair sangat menderita saat ini. Tubuhnya hangus hitam, dan ada retakan dan darah di mana-mana. Ada bau terbakar. Dia tampak amat menyedihkan. Suasana menjadi sunyi senyap. Mereka benar-benar tercengang. Pemandangan ini benar-benar berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Jiang Xiaoyu sangat gembira. Ini hebat. Lin Dongzi ternyata sangat hebat. Tangan Hua Yuk yang memegang kipas bergetar. Monster. Ini monster. Sebelumnya, dia masih meremehkan Lin Xuan, mengira Lin Xuan sedang mencari kematian. Namun sekarang, dia ketakutan. Alasannya adalah karena kekuatan yang ditunjukkan Lin Xuan terlalu kuat. Dia benar-benar mengalahkan pengikut ketiga. Orang harus tahu bahwa dia sama sekali bukan tandingan pengikut ketiga. Dengan kata lain, kekuatannya pihak lain melampaui kekuatannya. Menghadapi seorang ahli, bagaimana mungkin dia tidak takut? Sialan, wajah para pengikut itu juga sangat jelek. Mengapa mereka bertemu dengan orang yang begitu kejam hari ini? Sialan, siapa sebenarnya kamu? Raksasa Rongjiang menggertakan giginya dan bertanya. Hari ini, dia benar-benar kehilangan seluruh wajahnya. Lin Xuan akhirnya berdiri. Dia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan suara yang dalam. Aku Lin Xuan. Tidaklah memalukan jika kamu kalah dariku. Lin Xuan. Hati semua orang bergetar hebat. Orang ini berani menyebut dirinya tak terkalahkan. Bukankah dia terlalu sombong? Ya, delapan jenius besar itu tidak berani menyebut diri mereka tak terkalahkan. Bahkan Aqua Sky City pun tidak berani menyebut diri mereka tak terkalahkan. Namun kini, seorang pemuda yang tidak dikenal benar-benar berani menyebut dirinya tak terkalahkan. Dari mana datangnya rasa percaya dirinya? Beranikah kau menyebut dirimu tak terkalahkan? Aku akan melawanmu. Pengikut pertama tidak dapat menahan diri untuk tidak keluar. Namun, pada saat ini, Aqua Sky City memang berbicara. Kalian boleh pergi. Aku akan menangani anak ini secara pribadi. Apa? Semua orang tercengang. Aqua Sky City akan melakukannya sendiri. Ya Tuhan, ini sungguh tidak dapat dipercaya. Aqua Sky City adalah salah satu dari delapan jenius hebat, dan dia menduduki peringkat keempat. Dikatakan bahwa dia bahkan dapat menduduki peringkat teratas. Seberapa mengerikankah seorang jenius seperti dia? Lin Suan, benar. Kamu tidak buruk. Kamu benar-benar bisa mengalahkan pengikutku. Kamu layak untuk aku ambil tindakan. Aqua Sky City berkata dengan acuh tak acuh. Tapi kamu terlalu sombong. Kamu tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Anda tidak bisa menyebut diri Anda tak terkalahkan, jadi Anda harus segera mengganti nama Anda. Jika tidak, Anda tidak akan tahu kapan Anda akan mati di alam liar. Kamu salah. Lin Suan juga tampak serius. Tak terkalahkan bukanlah namaku, tetapi gelarku. Hatiku tak terkalahkan. Itu bukan sesuatu yang dapat kau bayangkan. Lin Suan sangat serius saat ini. Entah mengapa, semua orang memiliki ilusi saat ini. Seolah-olah mereka tidak menghadapi sagil langit kedua, tetapi kaisar agung yang agung. Aura tak terkalahkan dari pihak lain begitu menindas sehingga mereka hampir tidak bisa bernapas. Huayuk merasa celananya basah. Dia sangat takut sampai hampir mengompol. Di sampingnya, Jiang Xiaoyu tampak seperti sedang tergila-gila. Dia adalah seorang ahli sejati, pahlawan yang tak tertandingi. Sebuah judul. Wajah Aqua Sky City menjadi muram. Dia tentu tahu apa maksud pihak lain. Jika nama pihak lainnya adalah Lin Suan, maka dapat dipastikan bahwa orang tua dan tetuanya menghendaki agar dia menjadi tak terkalahkan. Namun jika itu adalah gelar, maka itu sama sekali berbeda. Itu berarti pihak lain yang memberikannya sendiri. Pihak lain ingin menempuh jalan menuju tak terkalahkan. Lucu sekali. Dia bahkan tidak berani berjalan di jalan ini. Bagaimana mungkin dia bisa mengusir seseorang yang lebih rendah darinya? Water Sky City merasa terhina dan terhina. Saya akan beritahu Anda bahwa tidak semua orang pantas menjadi tak terkalahkan. Hari ini, Anda telah membuat kesalahan fatal. Ekspresi Aqua Sky City sangat dingin. Lakukan tindakanmu, kesempatanmu hanya satu kali. 3.618 Astaga! Si Sui Tian Chen serius. Anak itu sudah mati. Begitu si Sui Tian Chen serius, tidak banyak dari delapan kebanggaan langit agung yang bisa menandinginya. Ini seharusnya merupakan hasil pembunuhan satu pukulan. Anak ini kuat, jelas seorang Sky Pride. Namun sayangnya, dia bertemu dengan Si Sui Tian Chen. Iya, dia terlalu arogan, menantang Si Sui Tian Chen berkali-kali, dan bahkan menggunakan gelar tak terkalahkan. Delapan kebanggaan langit agung mungkin tidak mengizinkan orang semacam itu ada. Bisikan-bisikan terdengar dari sekeliling. Para pengikut itu terdorong ke belakang, mata mereka dipenuhi kegembiraan. Si Sui Tian Chen pasti bisa membunuh lawannya seketika. Hua Yuk mencibir lagi. Hebat! Anak ini mencari kematian, akan lebih baik jika dia dibunuh dengan teknik matanya. Jiang Xiaoyu juga khawatir karena reputasi Si Sui Tian Chen terlalu kuat. Hal ini terutama berlaku ketika pihak lain mengembangkan teknik mata. Teknik mata klan Zizhui selalu terkenal di surga. Si Sui Tian Chen juga merupakan murid klan Zizhui yang paling menonjol. Teknik matanya mengerikan. Lawan-lawannya biasanya akan terbunuh tanpa mengetahui apa yang terjadi. Memang, ada bintang di mata Si Sui Tian Chen. Itu membentuk langit berbintang, bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Saat matanya berkilat, para sage di sekitarnya semuanya terkejut. Jiwa mereka semua terkejut. Seolah-olah mereka akan padam. Itu hanyalah mata Si Sui. Para sage itu tidak dapat menahannya lagi. Jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, tidak akan ada yang mampu melawannya. Di dekatnya, ada beberapa sosok tinggi. Mereka semua terkejut. Salah satunya adalah, dia tinggi, seperti raksasa. Dia adalah si Bufan. Pada saat ini, dia bisa merasakan kekuatan dari matanya, dan wajahnya berubah. Sungguh teknik mata yang hebat, orang ini menjadi lebih kuat. Si Bufan adalah yang terkuat ketiga di antara delapan kebanggaan langit agung, tubuhnya kuat. Terutama tubuh batu iblisnya yang mengerikan. Namun menghadapi serangan teknik mata, dia masih terkejut. Orang lainnya adalah Wang Xiao Feng. Dia juga salah satu dari delapan kebanggaan langit agung, tetapi wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Hebat, si Sui Tian Chen selangkah lebih dekat. Dia seharusnya bisa segera berhasil. Ada juga beberapa ahli dan ahli teknik mata tua yang menganggap diri mereka luar biasa. Mereka telah mengolah teknik mata selama ribuan tahun. Namun di hadapan pemuda ini, mereka merasa tidak berdaya. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan si Sui Tian Chen. Teknik mata. Di antara orang-orang yang hadir, yang paling tenang adalah Lin Xuan. Bahkan dia merasa bersemangat saat merasakan aura orang suci kuno dari matanya. Kebetulan saya juga telah mengembangkan teknik mata. Mengapa kita tidak mengadakan kompetisi? Apa, anak ini ingin bersaing dengan si Sui Tian Chen? Orang-orang di sekitarnya semua ketakutan. Mereka semua adalah orang suci dan telah mengalami banyak hal, tetapi mereka tidak pernah segembira hari ini. Apakah anak ini terbelakang? Beraninya dia bersaing dengan si Sui Tian Chen? Tian Chen memiliki garis keturunan-garis keturunan. Memiliki garis keturunan-garis keturunan. Pada teknik mata, dia adalah seorang santo dari generasi tua. Bukan miliknya. Sedangkan bocah di seberang sana, berdasarkan pertarungan sebelumnya, dia pastilah tipe yang punya fisik kuat, mirip dengan si Bufan. Tetapi sekarang, si Sui Tian Chen ingin melepaskan keunggulannya dan bersaing dengan teknik matanya. Si Sui Tian Chen tercengang. Dia menatap si Sui Tian Chen dengan jijik. Sepertinya aku telah melebih-lebihkanmu. Seekor semut. Kamu hanyalah seekor semut. Alasan mengapa delapan keajaiban begitu memukau bukan hanya karena garis keturunan mereka yang kuat, tetapi juga karena mereka tahu cara memanfaatkan kelebihan mereka. Misalnya, si Bufan tidak akan bersaing dengannya dalam teknik mata. Sebaliknya, si Bufan akan menggunakan fisiknya yang kuat untuk menekan si Sui Tian Chen. Si Sui Tian Chen memiliki fisik yang kuat, tetapi dia tidak menggunakannya. Apakah begitu? Anda tidak akan menyangka secepat itu. Fisikku bukan satu-satunya kekuatanku. Lin Suan tersenyum. Sekilas cahaya kemasan muncul di matanya, dan jantung semua orang hampir berhenti berdetak pada saat itu. Wajah mereka menjadi pucat dan mereka tampak ketakutan. Sialan! Apa yang terjadi? Pada saat itu, saya merasa seperti terbunuh dalam sekejap. Itu tidak mungkin. Ceritan terdengar. Mereka yang mengikutinya gemetar. Pupil mata si Sui Tian Chen mengecil. Aura ini. Ancaman ini. Itu teknik mata. Ia sudah terbiasa dengan hal itu. Ia tahu bahwa tatapan matanya dapat membuat orang lain merasa tercekik. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa ia akan merasakan hal yang sama dari orang lain. Dia mengangkat kepalanya dan diagram langit berbintang di matanya bersinar terang. Dia menatap si Sui Tian Chen. Dia melihat mata si Sui Tian Chen telah berubah menjadi emas. Mata si Sui Tian Chen dipenuhi Aura yang menakutkan. Si Sui Tian Chen adalah seorang ahli teknik mata. Dia telah tertipu. Ekspresi si Sui Tian Chen serius. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan ahli teknik mata di sini. Sungguh mengejutkan. Yang lain gempar. Tidak dapat dipercaya bahwa si Sui Tian Chen adalah seorang bijak teknik mata. Dari mana dia datang? Lin Woody. Mengapa mereka belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya? Sebenarnya, wajar saja jika memikirkannya. Alam semesta begitu luas, dan alam astral kedua begitu luas. Di antara ribuan dunia, ada beberapa monster tersembunyi. Wajar saja jika orang-orang tidak mengetahuinya. Si Sui Tian Chen mungkin ada di sini untuk ujian kota Ushuang. Semua orang tahu bahwa delapan kebanggaan langit agung itu mempesona. Namun, mereka bukanlah yang terkuat di batas astral kedua. Bagaimanapun, ada beberapa orang yang tidak dapat dilihat. Salah satunya adalah si Sui Tian Chen. Mereka mengira si Sui Tian Chen adalah orang lemah. Namun, tampaknya si Sui Tian Chen adalah naga tersembunyi. Begitu dia serius, kekuatannya akan mengejutkan. Menarik. Delapan besar skyperide akhirnya bertemu lawannya. Teknik mata orang ini terlalu kuat. Generasi yang lebih tua juga terkejut. Mereka merasakan jantung mereka berdebar kencang. Wang Xiao Feng terkejut. Tidak bisa dipercaya. Apa yang salah dengannya? Dari mana mata emasnya berasal? Tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya, dia tidak pernah memikirkan teknik mata apapun yang berwarna emas. Si Bufan berdiri di kejauhan. Dia melihat bayangan Lin Suan di matanya. Dia bukan orang biasa. Dari manakah kejeniusan ini berasal? Dia tertarik dengan fisik Lin Suan. Dia tidak menyangka Lin Suan akan menggunakan teknik mata. Dia bahkan lebih terkejut lagi. Sekarang, saya akan menyerang. Perhatikan baik-baik. Lin Suan berkata dengan dingin. Pada saat berikutnya, cahaya kemasan di matanya berputar cepat dan membentuk pola emas yang aneh. Tiba-tiba, nyala api kemasan keluar dari matanya dan melayang ke depan. Nyala apinya tidak banyak. Nyala api itu sangat kecil dibandingkan dengan api ilahi sembilan matahari. Namun, kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Saat itu keluar, seluruh dunia terdistorsi. Yang lainnya mundur dengan panik. Jika mereka tidak mundur, jiwa mereka akan terbakar habis dan berubah menjadi abu. 3619 Mengerikan. Teknik mata anak ini sangat kejam. Semua orang terkejut. Lin Suan benar-benar orang yang menggemparkan surga saat dia bergerak. Api itu mengejutkan semua orang. Bahkan ekspresi si Sui Tian Chen pun berubah. Jiwanya berada dalam ancaman besar dan dia hampir terluka. Dia menggertakkan giginya dan wajahnya menjadi pucat. Bintang-bintang di matanya berkedip-kedip saat dia melawan. Terlalu kuat. Begitu kuatnya hingga melampaui ekspektasinya. Sejujurnya, dia tidak menganggap serius Lin Suan. Ketika dia mendengar bahwa Lin Suan ingin bersaing dengannya, dia tidak peduli. Namun sekarang, teknik mata Lin Suan mengejutkannya. Teknik mata Lin Suan tidak lebih lemah darinya. Weng. Tidak bagus. Mundur. Karena kecerobohannya, dia berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Dia hanya bisa mundur. Apa? Si Sui Tian Chen mundur. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Mereka tidak dapat mempercayainya. Itulah si Sui Tian Chen, pakar teratas dalam dunia teknik mata. Namun sekarang, dia benar-benar dipaksa mundur. Lebih jauh lagi, dia dipaksa mundur oleh teknik mata. Mungkinkah anak ini benar-benar telah mencapai tingkat tak terkalahkan? Bagaimana ini mungkin? Para pengikut berteriak histeris. Mereka tidak dapat menerima kenyataan ini. Weng. Mata Dewa Rahasia Surgawi Lin Suan kembali bersinar dengan cahaya kemasan. Menembus kekosongan dan menyelimuti bagian depan. Meskipun Si Sui Tian Chen telah mundur, dia masih diselimuti oleh cahaya kemasan. Pada saat berikutnya, api yang dahsyat berkobar dengan kekuatan yang mengerikan. Tubuh Si Sui Tian Chen bergetar. Jiwanya terkena dampak. Berengsek. Alam Si Sui. Bintang-bintang bersinar di matanya. Sinar bintang yang tak terhitung jumlahnya meledak keluar. Itu menyelimutinya. Itu seperti cermin. Untuk menangkal kobaran api yang mengerikan. Ledakan. 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 Tubuh Si Sui Tian Chen terdorong mundur oleh suara yang mengguncang bumi. Akhirnya, dia berhasil menghalanginya. Cahaya bintang di tubuhnya menjadi redup, seolah-olah akan padam kapan saja. Ruang antara dirinya dan Lin Suan menjadi hancur, berubah menjadi kekacauan. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Teknik mata macam apa itu? Terlalu mengerikan. Bahkan bisa membuat Si Sui Tian Chen menderita. Anak sialan. Beraninya kau melukaiku. Si Sui Tian Chen berdiri sambil menggertakkan giginya. Matanya berkilat dingin. Dia benar-benar marah. Tidak ada seorang pun yang pernah menempatkannya dalam posisi yang sulit seperti ini. Terlebih lagi, teknik mata nyala yang sangat dia banggakan. Di sisi lain, Lin Suan menganggup pelan. Tidak buruk, kamu punya kekuatan. Kamu benar-benar bisa lolos dari teknik mataku. Aku harus mengakui, kamu memang punya hak untuk disebut sebagai kesayangan surga. Nada bicara macam apa itu? Kedengarannya seperti seorang ahli mengomentari seorang junior. Si Sui Tian Chen hampir batuk darah. Membunuh. Dengan raungan yang dahsyat, cahaya di matanya mulai berubah. Berubah menjadi warna biru tua. Aura mengerikan menyebar dan seluruh dunia tampak berubah menjadi langit berbintang. Semua orang merasa pusing. Mereka merasa seolah-olah jiwa mereka akan jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Pada saat itu, cahaya di mata pihak lain tiba-tiba meledak, berubah menjadi meteor yang muncul dengan cepat. Teknik mata, cahaya bintang. Dalam sekejap, semua orang merasa seolah-olah jiwa mereka telah jatuh. Perasaan kesepian dan ketidakberdayaan itu hampir membuat mereka tumbang. Meskipun tidak sekeras api teknik mata, tetap saja mengerikan. Jika tidak hati-hati, mereka akan jatuh ke dalam siklus reinkarnasi. Menarik. Lin Suan juga terkejut. Kelopak matanya berkedut karena merasakan bahaya yang datang dari jiwanya. Dia harus mengakui bahwa teknik mata si Sui Tian Chen memang mengerikan. Namun, sangat disayangkan dia harus berhadapan dengan Lin Suan. Mata ilahi rahasia surgawi miliknya bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh orang biasa. Oleh karena itu, dia menyerang lagi. Cahaya kemasan di matanya membentuk tanda aneh lagi. Teknik mata, kunci musim semi dan musim gugur. Cahaya kemasan di mata Lin Suan meledak sekali lagi. Kali ini, ia menggunakan teknik ilusi, Spring and Autumn Lock. Itu adalah teknik mata baru yang ia kembangkan setelah kultifasinya meningkat. Itu benar-benar sangat menakutkan, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada cahaya mengambang sebelumnya. Teknik mata ini dapat menciptakan dunia ilusi. Orang-orang dapat menghabiskan waktu bertahun-tahun di sana, seolah-olah mereka telah menjalani seluruh hidup mereka. Jika jiwa seseorang lemah, mereka akan tersesat di sana, tidak bisa keluar. Jika seseorang hidup ratusan atau ribuan tahun di sana, ia hanya akan berada di luar selama sedetik. Sungguh mengerikan. Oleh karena itu, ketika teknik mata ini digunakan, orang-orang di sekitarnya berteriak. Tidak bagus, mundur. Sialan, apa ini? Mereka berteriak-teriak histeris. Beberapa dari mereka tertabrak dan jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Yang lainnya memejamkan mata, tidak berani menonton. Kunci musim semi dan musim gugur VS cahaya bintang. Keduanya termasuk dalam kategori ilusi. Meskipun terjadi pemusnahan diam-diam saat mereka bertabrakan, tabrakan petir yang mengerikan itu bahkan lebih menakutkan. Kedua teknik mata itu bertahan di udara. Namun, tubuh siswi Tian Chen perlahan-lahan bergetar dan dia terus mundur. Jiwanya diserang oleh ilusi dan dia hampir tersesat di dalamnya. Untungnya, dia juga ahli dalam teknik mata. Dengan bantuan cahaya bintang, sebagian besar kekuatan kunci musim semi dan musim gugur dinetralkan. Kalau tidak, serangan itu akan mengunci jiwanya dan dia tidak akan bisa keluar lagi. Ini terlalu mengerikan. Teknik mata orang ini tidak kalah dengan miliknya. Sutra hati siswi Tian Chen tak tertandingi. Dari mana monster ini berasal? Mengapa dia belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya? Di sisi lain, Lin Xuan juga terkejut. Klan siswi benar-benar mengejutkannya. Ini adalah teknik mata terkuat yang pernah dilihatnya. Kamu layak mendapatkan kekuatanku yang penuh. Tubuhnya bergoyang dan dia segera menyerang. Pada saat yang sama, ia menggunakan teknik matanya lagi. Cahaya kemasan itu begitu menyilaukan sehingga tidak ada seorang pun yang berani melihatnya, kecuali siswi Tian Chen. Keduanya terus bertabrakan. Tiba-tiba, Lin Xuan membentuk segel dan Blu Tide muncul. Tiba-tiba, cahaya hijau muncul di mata emasnya. Itu seperti gelombang hijau, dan energi yang mengerikan melonjak keluar. Energi ini terlalu mengerikan. Siswi Tian Chen terus mundur dan memuntahkan setegup darah. Sialan, teknik mata ini. Dia menyadari bahwa teknik mata ini benar-benar berbeda dari kuncian musim semi dan musim gugur. Itu juga berbeda dari api emas. Ini adalah serangan teknik mata lainnya. Serangan itu terlalu kuat. Serangan itu menggunakan penumpukan jiwa untuk melukai lawan. Berapa banyak teknik mata yang dimiliki lawan? Dia terkejut. Detik berikutnya, tubuhnya menegang karena jiwanya terluka oleh gelombang biru. Jadi dia tidak bertahan. Dia tertarik ke dalam ilusi oleh kunci musim semi dan musim gugur. Berdengung. Dia menyadari bahwa pemandangan di sekitarnya telah berubah. Dia muncul di tempat yang aneh. Sebuah desa kecil muncul di sekelilingnya. Asap mengepul, burung berkicau, dan bunga-bunga bermekaran. Tubuhnya menjadi lebih kecil dan lebih muda. Pada akhirnya, ia menjadi bayi dalam pelukan seorang wanita. Tidak, ini tidak nyata. Semuanya hanyalah ilusi. Si Sui Tian Chen berjuang mati-matian. Aku tidak percaya. Hancurkan. Namun, dunia ilusi ini terlalu nyata. Meskipun Si Sui Tian Chen tidak mempercayainya. Namun di alam bawah sadarnya, hal itu telah terkikis. Jadi dia masih bayi. Secara bertahap, dia dibesarkan sedikit demi sedikit. Kemudian dia benar-benar kehilangan jati dirinya. 3620. Si Sui Tian Chen berubah menjadi seorang pemuda. Belajar dari guru-guru desa. Dia sangat bahagia. Kemudian suatu hari sekelompok bandit menyerbu desa mereka dan memulai pembantaian. Semua orang terbunuh kecuali dia. Dia meraum marah, hatinya sakit putus asa, dia dipaksa bergabung dengan para bandit, menanggung kesulitan. Lima tahun kemudian, ia tumbuh menjadi pemuda dan mempelajari banyak ilmu bela diri. Akhirnya, ia membunuh semua bandit. Kemudian, dia menjelajah dunia dengan pedangnya, dia bertemu gadis muda lainnya, dia membuatnya jatuh cinta, mereka menikah dan memiliki anak. Kemudian, anak itu tumbuh dewasa, ia bertambah tua dari hari ke hari, istrinya meninggal dunia, dan akhirnya, satu kakinya berada di dalam liang lahat, seperti lilin yang tertiup angin. Tiba-tiba tatapan matanya berubah dingin, Akulah si Sui Tian Chen, aku tidak akan mati. Dengan suara gemuruh, rambutnya kembali berubah dari putih menjadi hitam, dan wajahnya yang keriput pun menjadi kemerahan. Detik berikutnya, dia berubah menjadi seorang pemuda tampan yang meraum ke langit. Ini ilusi, aku tidak akan mati. Apakah begitu, sepasang mata emas muncul di langit, apakah anda benar-benar berpikir ini ilusi? Ini musim semi dan musim gugur pertamamu, selanjutnya, musim semi dan musim gugur kedua. Weng! Si Sui Tian Chen mendapati dirinya menyusut lagi, ia berubah menjadi bayi, tetapi kali ini, ia tidak berada di desa. Dia lahir di keluarga kaya. Saya tidak akan menerima ini. Si Sui Tian Chen ingin menjadi gila, tetapi dia dibimbing oleh kekuatan misterius, dia kehilangan dirinya sendiri lagi. Waktu berlalu, dan waktu berlalu lagi. Tidak seorang pun tahu berapa banyak kehidupan telah berlalu, tetapi si Sui Tian Chen telah sepenuhnya jatuh. Dia tidak dapat mengingat siapa dirinya lagi. Begitu saja, dia bereinkarnasi di dalamnya dari kehidupan ke kehidupan. Orang-orang di luar tercengang, mereka melihat si Sui Tian Chen berdiri di sana, menangis, tertawa, dan menjadi gila. Seolah-olah dia telah berubah menjadi sekelompok orang idiot. Apa yang telah terjadi? Mereka terbelalak tak percaya, apakah si Sui Tian Chen menjadi gila? Atau dia terkena teknik mata? Memikirkan kemungkinan ini, mereka semua terkesiap. Si Sui Tian Chen juga terkena teknik mata. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Si Sui, bangun. Akhirnya, Wang Xiao Feng tidak dapat menahannya lagi, dia melompat keluar, dia tidak peduli menang atau kalah. Tubuhnya memancarkan aura dingin yang mengerikan saat ia menamparkan ke arah si Sui Tian Chen. Embun beku yang mengerikan menyebar, menutupi tubuh si Sui Tian Chen, hukum embun beku yang mengerikan menembus jauh ke dalam tulang-tulangnya. Si Sui Tian Chen jatuh ke tanah. Saat berikutnya, dia tersadar kembali. Sambil berteriak, dia memuntahkan setegup darah dan jatuh ke tanah. Si Sui, kamu baik-baik saja. Wang Xiao Feng sangat gugup. Para pengikutnya pun mengelilinginya. Si Sui Tian Chen tergeletak di tanah dengan darah mengalir dari tubuhnya. Pandangannya kosong, dan formasi bintang di matanya meredup. 73 siklus reinkarnasi, 73 siklus musim semi dan musim gugur. Aku benar-benar tenggelam dalam kehampaan. Aku telah kalah. Aku benar-benar kalah. Mata si Sui Tian Chen tiba-tiba dipenuhi air mata. Dia adalah anggota klan air tenang dan telah menerima banyak perhatian sejak dia masih kecil karena garis keturunannya yang luar biasa. Teknik matanya sangat menonjol sejak dia masih muda, dan dia dianggap oleh klan sebagai orang paling menjanjikan untuk melampaui leluhur mereka. Pada akhirnya, kenyataan membuktikan bahwa dia memang sangat kuat. Dia maju dengan pesat hingga akhirnya berdiri di posisinya saat ini. Dia adalah salah satu dari delapan orang jenius. Namun kini, ia telah dikalahkan. Ia telah dikalahkan oleh seorang pemuda yang tidak dikenalnya. Teknik mata lawannya telah menenggelamkannya ke dalam kehancuran. Jika bukan karena Wang Xiao Feng yang secara gegabuh menggunakan hukum S untuk membangunkannya, dia mungkin masih berada dalam siklus reinkarnasi. Siapa kamu? Siapa kamu? Wang Xiao Feng mengangkat kepalanya dan berteriak histeris. Dia belum pernah melihat si Sui Tian Chen dalam kondisi yang menyedihkan seperti itu. Aku, saya sudah mengatakan bahwa nama saya Lin Woody. Lin Xuan berdiri dengan kedua tangannya di atas meja. Ekspresinya sangat serius. Kau sudah menjadi ahli jiwa tingkat atas yang mampu menahan seranganku selama 73 siklus tanpa mati. Lin Xuan mengangguk sedikit, mengakui kekuatan si Sui Tian Chen. Namun si Sui Tian Chen tidak dapat menerimanya. Mengapa ia membutuhkan persetujuan dari seseorang yang lebih muda darinya? Sungguh lelucon. Tetapi dia tidak dapat membantahnya, karena Lin Woody memiliki kekuatan untuk meremehkannya. Orang-orang di sekitar menelan ludah mereka dengan panik. Pemandangan di depan mereka adalah sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sepanjang hidup mereka. Lin Woody. Mereka terus mengulang nama itu. Sebelumnya, wajah mereka penuh dengan penghinaan, tetapi sekarang, wajah mereka penuh dengan ketakutan. Tidak lama lagi nama ini akan bergema di seluruh dunia, dan akan bergema di seluruh miriat realms. Tampaknya kedelapan orang jenius itu telah menemukan pasangannya. Mereka dulu mengira bahwa kota Hu Shuang adalah kandidat paling mungkin untuk menjadi juara. Tetapi sekarang, tampaknya akan ada orang-orang jenius baru yang datang dari luar. Dan ini baru permulaan. Siapa yang tahu kalau akan ada pakar lain yang datang dari seluruh dunia? Gendong si Sui untuk beristirahat. Wang Xiao Feng berkata dengan dingin. Para pengikutnya segera menggendong si Sui Tian Chen dan merawatnya dengan baik. Suasana menjadi sunyi senyap. Tidak seorang pun berani mengatakan apapun. Lin Xuan berdiri di depan gunung Luoshen dengan tangan di belakang punggungnya, tampak kesepian. Dia tampak seperti ahli yang kesepian. Pada saat ini, Wang Xiao Feng berdiri. Jurus tadi, apakah itu disebut mengunci musim semi dan musim gugur? Benar sekali. Lin Xuan mengangguk. Kenapa? Anda ingin membalaskan dendamnya dan mencoba kekuatan mengunci musim semi dan musim gugur? Anda tidak dapat memblokirnya. Setelah berkata demikian, dia menggelengkan kepalanya lagi. Wang Xiao Feng mendengus. Aku tentu tahu bahwa aku tidak bisa menghalangi teknik matamu, tetapi apakah kamu berani bersaing denganku dalam aspek lain? Misalnya, tanpa menggunakan teknik mata, mari kita bersaing dalam hukum. Begitu kata-kata ini keluar, kerumunan menjadi gempar. Mereka tidak menyangka Wang Xiao Feng akan menyerang. Seseorang berkata bahwa ada rumor bahwa Wang Xiao Feng jatuh cinta pada si Sui Tian Chen. Mereka mengira itu hanya rumor, tetapi sekarang tampaknya itu mungkin terjadi. Anak ini mengalahkan si Sui Tian Chen dan juga membuat marah Wang Xiao Feng. Wang Xiao Feng juga salah satu dari delapan jenius. Jika mereka tidak bersaing dalam teknik mata, apakah anak itu berani menerima tantangan? Dia mungkin tidak akan berani. Dia seharusnya menjadi ahli teknik mata. Hukumnya seharusnya tidak sekuat itu. Bagaimanapun, energi seseorang terbatas. Mustahil untuk menjadi kuat dalam segala hal. Ini adalah konsensus semua orang. Misalnya, teknik mata si Sui Tian Chen kuat, tetapi fisiknya tidak kuat. Adapun Wang Xiao Feng, dia tidak menguasai teknik mata, tetapi hukum-hukumnya sangat menakutkan. Sekarang dia ingin bersaing dengannya dalam urusan mertua, bukankah ini sedikit intimidasi? Mereka menduga Lin Suan tidak akan setuju. Namun, yang mengejutkan mereka, Lin Suan malah mengangguk sedikit. Bersaing dalam hukum, tentu, saya terima tantangan Anda. Ya Tuhan, dia benar-benar setuju. Bagaimana ini mungkin? Orang-orang itu merasa dirinya sudah gila. Ini sungguh tak masuk akal, sama sekali di luar dugaan mereka. Tuhan, dia ini mungkin. Oh, ya. Terima kasih.